Ada sebuah kendaraan yang menggunakan atribut seperti petugas kepolisian. Selamat malam. Tadi lampu merah kok boblas-bobblas aja. Pakai sirinal lagi. Setelah itu kami melaksanakan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Udah, 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 diem aja gitu. Udah, diem aja gitu. Diem aja gitu. Udah, udah, udah. Mati, mati. Ngaku anggota ini. Apa? Iya, saya tahu. Kamu disini? Ijin. Ijin kenapa? Luarga besar siapa? Itu Pak ***. Eh? Adik saya. Iya, terus kenapa kalau luarga besar? Kamu lampu merah boblas-bobblas aja. Ijin. Ijin kenapa? Ijin apa? Ijin. Mohon maaf. Ijin apa? Ijin. Mohon maaf. Dia pakai seragam polisi, sirinal. Ijin. Saya minta. Ini mobil siapa? Ya. Mobil siapa? Ini apa saya? Orang dia beribda kok ngomong abangmu itu loh? Yang itu, yang ini. Ini beribda loh. Ini ya. Umurnya jelas Tuhan kamu ngomong abangmu kemana? Ini ada saya. He? Ada saya. Ini pakai atribut polisi semua lagi. Kamu lampu merah boblas-bobblas aja. Polisinya ada. Enggak, polisinya ada. Lampu merahnya ada. Terus salahnya di mana? Minum. Boleh mengendara sambil berus? Mabuk boleh? Ya. Boleh? Ya, izin. Apa? Kok izin terus? Apa karena kamu keluarga anggota? Iya. Saya mohon izin. Iya, aku tanya dulu. Boleh enggak mabuk itu nyetir di jalan raya? Tidak. Terus? Ya, enggak. Posisi pulang. Ya. Ya. Dari mana ini tadi? Tinggalnya di mana? Tinggal di sini, Kakakasih. Minum semua? Yang waras siapa ini? Lu minum enggak? Yang waras siapa? Yang enggak minum siapa? Saudaramu di Nus gimana? Ini di... Di mana? Mabuk? Semua, semua. Di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat? Abangmu yang punya mobilnya anggota. Yang punya mobil anggota? Selpun. Bapanya. Ini punya siapa lagi ini? Ini yang... Kok berimu pelantai semuanya, Anda? Bukan di mata masyarakat kamu pakai sirine dengan atribut polisi. Bukan. Itu yang dianggap, wah, polisi arogan. Padahal kamu bukan polisi. Tidak, kamu telpon yang punya mobil dulu. Kalau memang ini kamu bilang punya anggota, ya. Kamu telpon. Bukan. Ini apa? Ini bapanya. Ini bapanya? Iya. Jadi, udah ngapas waktu. Enggak apa-apa, siapa aja pun. Itu mobilnya terkenang bapanya, nggak? Iya, bisa. Ya udah, makanya. Telepon. Setelah itu kita tanyakan kepada penumpang, terjadi kesimpang siuran informasi. Nah, di situ kita semakin curiga. Yang mobil itu kerjanya apa? Sama dengan... Iya, enggak apa-apa. Ini mobil dia bukan? Iya. Ini mobil-mobil dia bukan. Takutnya ini mobil curian gitu. Mobil dia bukan. Mana dari Tengka? Ya, senama bukan. Senama dia, SMPN-nya, makanya kita curiga. Baru beli, baru beli dia. 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 Apa namanya, 2 ya? Iya. Iya, bro. Kita ada. Saya orang musuh, namanya Allah, kita bisa buktikan, ayo kita buktikan masterpiece. Jadi untuk membuktikan orang-orang saya, kita ke masterpiece. Ayo kita ke masterpiece. Itu mobil dia, benar. Iya. Soalnya dia bilang bukan mobil dia, makanya tidak sinkroni. Tadi dia bilang bukan. Melihat kejanggalan-kejanggalan informasi dari penumpang maupun pengendara. Untuk itu, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengendara dan mobil tersumpah. Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengendara dan mobil tersumpah.